Hai semangat pagi sobat kalian ketemu lagi dengan bangkion381 nah kali ini bahkan ingin berbagi bagaimana caranya menonton video ataupun audio yang ada di sebuah web gimana web itu kalau enggak ada menu downloadnya tanpa seperti ini ini ada satu web gimana ini ini kalau kita buka ini ini ada videonya tapi disini kalau kita lihat tidak ada menu downloadnya jadi kita mau nge-download bagaimana caranya biar ini bisa didownload ke komputer kita nah caranya gampang ke bagi yang gua pakai browser Firefox silahkan dibuka headphone-nya klik disini titik tiga disini dari sini kemudian klik add-on pengaya di pengaya ini kita ketikkan disini downloader nanti dia eh bisa nanti dia akan eh dari ini ada banyak downloadernya bisa digunakan ada video isi dan sebagainya eh kita pakai yang ini aja yang video download helper ini bisa di klik kemudian add to Firefox silahkan di klik di add to Firefox kemudian ditungguh sebentar ya kita setikan kita tambahkan Oke nah ini sudah muncul disini teman dia belum aktif ya masih abu-abu kita kembali lagi ke webnya nah ini misalkan kalau kita pengen download audionya ya lihat bukan belum aktif ya belum ada yang mau di download Nah kalau kita klik disini kita play lihat disini ketika dia ngeplay maka otomatis ini ada video downloadernya ya aktif nah ini karena ini yang di playnya nya tipenya audio maka disini yang bisa kita lihat adalah audionya kita tinggal klik saja ya audionya ini sudah otomatis dia nge-download gitu ya Nah kalau misalkan disini kita juga mau nge-download sebuah video dari suatu web maka ini kita tinggal play saja videonya kita play seperti itu ikan video nih nah disini juga dia tipenya langsung ya audio lesson dan ini yang tadi kan hanya MP3 hanya punya audio audio kalau yang ini kan ada MP3 MP4 yang dia tipenya video ini bisa kita klik gitu tadi download-download ya Nah seperti itu ah seperti itu jadi ini bisa digunakan untuk nggak hanya di web-web ini tapi dia juga bisa kita gunakan buat di YouTube juga disini jadi ini gampang dan mudah buat nge-download download jadi seperti itu kalau misalkan sobat sekalian mau nge-download silahkan dicoba buat nge-download ya gampang caranya bisa digunakan sekian dulu sebuah tutorial lagi dari Bang John 381 selamat mencoba ya ya sobat sekalian nanti jangan lupa kalau udah mau lihat aslinya tinggal di sini aja oke sampai ketemu lagi ya di tutorial selanjutnya ya